Satu investor menyatakan siap membangun jalur khusus angkutan batu bara di Provinsi Jambi dengan anggaran sebesar 1,2 triliun sampai 1,5 triliun rupiah. Hal ini dinyatakan langsung oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman. Sekretaris daerah Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan ada satu investor dari Jakarta siap membangun persoalan jalur khusus angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Investor tersebut yakni PT Lancar Jaya Mandiri Abadi yang merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN. Sekda menambahkan dari keterangan pihak investor pembangunan jalur khusus batu bara nantinya menempuh tiga kabupaten yakni Sarolangun, Batanghari, dan Muaro Jambi menuju pelabuhan Talang Ruku. Sekda mengatakan untuk pembangunan jalur tersebut pihak investor telah menyiapkan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah sampai dengan 1,5 triliun. Besaran anggaran tersebut diperuntukkan untuk pembebasan lahan. Sudirman menambahkan dirinya akan menyampaikan kepada Gubernur Jambi Alharis mengenai kesiapan investor dalam pembangunan jalan khusus jalur batu bara tersebut. Apakah akan disetujui atau sebaliknya? Di 140 km, lokasi anggaranya diperkirakan 1,2 T sama dengan 1,5 T. Dari jalur Sarolangun, Batanghari ke Muaro Jambi. Jadi baru tahapan awal untuk posisi beliau berinvestasi. Asam Masmi, Jambi TV